Halo, selamat berjadik di kapal sih, 6 bulan sampai kali tahun lah baru Dari keluarga, komunikasi jarang karena terpengaruh oleh sinyal jarak Baya darat, padahal sebenarnya yang gak semua laki-laki punya ya Kita kan sering dibilang, pola ditumata keranja Malam bro, padahal ngapain bro? Oke, lagi nongkrong Oh, pada nongkrong Jadi, kegiatan hari ini cuma nongkrong doang ya Jadi, ini saya mau nanya bro Ya, kebetulan kan saya lagi kering sekitar area sini ya Pengen ngopok, tapi gak ada bahan bro Jadi, kebetulan ada lihat Kebetulan saya tinggal di depan saya situ bro Jadi, saya jalan-jalan ke sini Menanya-nanya tentang ya Menanya pesan Kesan-kesan selama kerja di sini Sebagai pelaut gimana bro? Ya, kesannya sebagai pelaut Ada enaknya, ada enggak Enaknya gimana? Terus, gak enaknya gimana? Boleh ceritain bro? Kalau enaknya itu kita bisa Liburan kemana aja Gratis Enak gitu Sehingga dimana-mana Wih, mantap lah Kalau dari segi gak enaknya itu Kita carang pulang Kangen keluarga di rumah juga Kangen istri Itulah Yang bikin sedih kita kan Jadi, kalau situasi di kapal kayak gini Kerja Maksimal atau minimal Ada keringanan atau cuti Buat pulang di kampung Pada saat kangen Model cutinya kayak gimana bro? Setahun atau sebulan? Ya, ada sistem cutinya bang Nah, disini tuh Misalkan kita kapal Nampil Surabaya Kita bisa pulang gitu aja Gajan sama kawan-kawan gitu Oh, jadi gitu ya Iya Mas Bro sendiri Bro Tukumin Sudah berapa lama disini bro? Disini saya baru 6 bulan Oh, 6 bulan Lumayan lama itu bro Ya Saya mau nanya Buat kesan-kesan Sudah Bro sebutin Terus ini saya mau nanya Pesan-pesan buat Keluarga di rumah Atau istri, anak Duk Kesan keluarga di rumah Terutama istri saya Tunggu abang pulang ya Kenapa disini kerja jaduang Untuk kamu Oh, buat orang tuanya bro? Buat orang tua Bisa doakan sehat selalu Amin, amin Ini saudara Di sebelah Namanya siapa bro? Ini soalnya Belum lihat Kalau yang di sebelah itu Udah sering main ke darat Main ke toko Kalau ini Saudara siapa? Warmuji Warmuji Eh, mau nanya ini Sudah kesan-kesan Selama di kapal ini bro? Kesan-kesan di kapal Ya Menjadi berlaut Hanya menimbun kenangan Kerinduan Biarkan aku saja Kalian tak akan kesan Kesannya di kapal Kalau teringat keluarga Terkadang kita hanya menangis Menyetaskan air mata Tapi Supaya kita lagi-lagi Kita hanya memendam rasa Kebatannya hanya satu bro Telepon Itu pun kalau ada sinyal Terkadang Sinyal ini Menjadi Pengalang ya bro Pengalang Ya Senangnya Di kapal ini Kita bisa Menafkai orang yang di rumah Keluarga Istri Anak Selalu bersyukur Apa adanya Terus ya Buat Pesan-pesan orang di rumah Gimana bro? Buat mama Bahkan Bapak selalu ya Sini Bapak Bekerja keras Untuk kalian berdua Keluarga kecilku Lagi rindu bro Sudah berapa lama Enggak pulang bro? Baru satu tahun Tiga bulan bro Masya Allah Lama betul bro Sempatkanlah Menjunjungi keluarga Di rumah bro Insya Allah Kalau ada rejeki lebih Soalnya Biaya anak sekolah bro Sama orang tua Di rumah lagi Ya Sedikit Membantu Ya Paling tidak ya Keluarga lebih utama Daripada kerjaan bro Paling tidak bisa Muka cuti Bukannya tidak mau pulang ya Tapi karena Kebutuhan Kalau saya pulang Mending uangnya saya kirim Karena di rumah Lebih penting Daripada ya Visi Betul sih bro Tapi ya Paling tidak Visi sama anak Setidaknya Karena Tengah melihat Tengah mulut Itulah Pelawat bro Berangkat Januari Pulang Desember Tukung Kalau ada rejeki Bisa pulang Mana bro Mana Buat pesannya Buat orang tua Buat orang tua Yang Melahirkan saya Sampai sekarang ini Yang mendirikan saya Semoga Doa-doa Doa-doa Sampean Tercapai Dan diterima Dan dihijab Oleh Allah Subhanallah Dan semoga Saya menjadi Anak yang berbakti Kepada Sampean Amin Amin Semoga Pengalaman selama Kerja di kapal Pengalaman Ya Pengalaman Bagus Enggak bagus Enak Enggak enak Dijalanilah Disyukuri Oh berarti Sama Sama Kawan Bro Beda dong Bagusnya Gimana Bro Bagusnya Lagi Sampai Dermaga Apa yang Kita inginkan Pasti Kita Beli Enggak enaknya Kangen istri Di rumah Jauh dari Keluarga Jarang Komunikasi Sama Kawan Juga Jarang Ya Sesuatu Yang Seringkali Dikerjakan Di rumah Kalau Sudah Berlahir Sudah Tinggal Kenangan Masa lalu Terus Masalah Yang tadi Saya mau Nanyain Bro Yang tadi Masalah Komunikasi Itu Jarang Maksudnya Kayak Gimana Komunikasi Jarang Karena Terpengaruh Sinyal Jarak Dan Waktu Jadi Kalau Di Lalu Sinyal Kadang Kadang Gak 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 Gitu Zong Bro Zong Jadi Kalau Saat Gak 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 Ya Menghayal Foto Foto Tercinta Kayak Mama Papa Di Rumah Anak Tinggal Lihat Pokoknya Sedih Sedih Kalau Bro Sendiri Sudah Nikam Sudah 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 Alhamdulillah Anak Baru Satu Tapi Ya Masih Kecil Belum Bisa Menggil Ayah Bapak Ibu Ya Kayaknya Ini Kalau Dilihat Si Calon Calon Imam Ini Gimana Bro Sudara Sukimin Selamat Selamat Apa itu Gimana Ini Kesan-kesannya Selama Kerja Di Sini Ya Ada Ada Enaknya Ada Engkaknya Kalau Semua Kerja Di Laut Kan Begitu Ada Engkak Ada Engkak Ya Semua Kerjaan Kayak Gitu Masalah Enak Engkak Itu Ya Perlu Dijelasin Biar Para Itu Sampai Ya Kalau Masalah Enaknya Ya Begini Begini Sampai Duduk Ngopi Keliling Kemana Mana Gratis Kalau Engkak Enaknya Kita Sering Dibilang Pelaut Itu Mata Keranjang Padahal Engkak Semua Jadi Cara Memuktikan Bahwa Anggapan Di Mata Orang Yang Lagi Posisi Di Darat Banyak Yang Beranggapan Itu Katanya Pelaut Itu Mata Keranjang Boleh Dijelasin Biar Mereka Biar Salah Paham Biar Mereka Tahu Mana Yang Benar Realita Dan Mana Yang Enggak Kita Enggak Perlu Menjelaskan Ke Mereka Tentang Keadaan Kita Di Laut Disini Bagaimana Enggak Enggak Keluarga Aku Terutama Buat Isri Anak Kalau Istri Belum Ada Tapi Kalau Kesan Untuk Ibulah Untuk Keluarga Doakan Saja Secepatnya Semoga Lelah Kalian Cepat Tergantikan Dengan Keselesaikan Agu Sebagai Anak Amin Amin Aku Doain Joga Bro Semoga Cepat Dapat Jodoh Amin Kesannya Pengalaman Selamat Di Kapal Baik Buruknya Gimana Ya Semua Ada Baiknya Ada Kita Kan Sebagai Pelaut Ini Kan Banyak Orang Yang Bilangkan Pelaut Itu Baya Darat Padahal Sebenarnya Yang Gak Semua Laki-laki Itu Begitu Jadi Rata-rata Orang Di Darat Beranggapan Kayak Gitu Ya Rata-rata 80% Kita Happy Ke Disco Di Karaoke Padahal Gak Semuanya Begitu Ya Gak Usah Kita Tunjukkan Seperti Itu Biar Biarlah Tuhan Yang Menyelai Semua Diri Kita Sungguh Super Sekali Kata-katanya Bro Saya Sampai Terharu Jadi Posisi Kapal Sekarang Ada Dimana Bro Posisi Ada Di Kalimantan Ya Bro Katanya Tadi Mau Nambahin Pesan-pesan Buat Orang Keluarga Di Rumah Gimana Bro Buat Netizen Yang Sering Bilang Pelaut Ini Mata Keranjang Selalu Mabuk Mabuk Selalu Berkelu Di Foya Foya Sebenarnya Itu Hanya Pembicaraan Yang Tidak Harus Kalian Terima Pelaut Itu Di Laut Kita Jaya Di Darat Kita Bukan Masuk Masuk Intinya Kita Menjadi Pelaut Jangan Sombong Jadi Pelaut Harus Selalu Banyak Bersyukur Karena Amin Karena Di Laut Ini Kita Hanya Menjalankan Perintah Saja Itu Saja Selalu Bersyukur Kepada Oke Bravo Semangat Pesan-pesan Saya Buat Mas Tukimin Andoko Dan Sukri Saya Hanya Berpesan Sehat Selalu Di Kapal Semangat Kerjanya Semoga Kedepannya Kalian Sebagai Contoh Amanat Dari Pelaut Pelaut Yang Lain Biar Mereka Yang Sama Posisinya Seperti Kalian Yang Dianggap Pelaut Itu Di Cemo Di Luar Sana Padahal Sesungguhnya Ya Beginilah Asal Mulanya Pelaut Itu Ibaratnya Kata Pelaut Banyak Yang Beranggapan Di Darat Mereka Bukan Buaya Dan Di Laut Mereka Jaya Maksudnya Sebelumnya Saya mau Nanya Kalau Di Laut Itu Kata Mereka Jaya Gimana Itu Maksudnya Di Laut Jaya Kita Jayanya Itu Uang Tidak Tetap Ada Tidak Berhampuran Kemana Mana Hanya Untuk Satu Buat Istri Di Rumah Tidak Seperti Yang Dibilangkan Orang Berfoya Mabuk Saya Juga Ini Gak Lama Lagi Mau Pulang Ini Saya Hanya Pesan Buat Mas Semangat Kerjanya Semoga Burka Teman Teman Di Darat Bisa Dengan Melihat Video Ini Mereka Lebih Termotivasi Lagi Mereka Lebih Yakin Bahwa Pelaut Dianggapan Mereka Itu Baik Jaya Rapo Buat Pelaut Semangat Pelaut Salam Pelaut Salam Satu Jiwa Oke Makasih Bro Mau pulang Dulu Oke Thank you Bro